Oh harus di start ulang no no power start ulang ya teman-teman di hadapan kita ini ada TV merek Sunken gambarnya kayak gitu kan Nah itu dia ini sebenarnya dia slow motion ya cepat dilihat jadi kayak ada bayangan gitu dan garis di bawah ini nah ini garis di bawah ini cara perbaikannya bukan di isolasi teman-teman ya teman-teman bisa lihat dari sumber garisnya disini ada warna hitam-hitam gitu ya ini ya ini kalau diraba rata-rata aja gitu ya tapi sebenarnya ini sudah pecah pecah entah itu karena berkarat retak masuk cairannya atau bocor cairannya atau gimana gitu yang jelas dari pojokan sini itu ada warna yang berbeda gitu ya ada ada motif yang berbeda di ujungnya tepat dan itu membuat layarnya bergaris nah kalau dimatiin kita coba matiin Nah kalau dimatiin itu sama sekali nggak ada garis nggak ada garis pecah layarnya mulus-mulus aja gitu ya tapi kalau dihidupin dia gambarnya bergaris coba kita lihat nah kita akan coba getok LCD-nya ini pakai yang agak lembut aja kok kepala obengnya ini ini kan tumpul ya kita akan coba getok ya getok ketok kan ini kan pelan-pelan maksudnya Pak enggak maksudnya ya ya ketok kok getok sampai bergaris gitu loh Pak enggak lagi misalkan kayak anak bayi yang lempar sesuatu ke layar jangan terlalu bawah tengah-tengah anak-tengah anak ya 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 lagi Pak lagi lagi Pak coba hanya anak kok enggak mau deh aduh weng 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 kok kuat kali ya ini kayak kayak kita gini tuh loh Mas Mas ini tipinya kuat lo diginiin gak rusak yang gitu tuh loh nah ini teman-teman ya jadi ini ini gambar kalau tipinya pecah kan cuman banyak banget orang yang ke tempat kita itu nggak sadar bahwa tipinya yang gambar seperti ini tuh pecah namanya enggak maksudnya kan sering banget ada orang yang datang saya mau perbaikin tipi rusaknya apa rusaknya layarnya bergaris gitu kan kalau gini kan dikiranya bergaris gitu no padahal ini pecah gitu ya pecahnya itu karena kelemparan sesuatu coba coba kita matikan tipi nah teman-teman lihat kan ini sama sekali enggak pecah layarnya ya enggak ada retak sama sekali enggak retak itulah yang menyebabkan orang-orang yang awam tentang TV itu bilang dengan pedenya bahwa tipinya itu enggak pecah karena disini mulus-mulus aja cuman pada saat kita hidupin cuman pada saat kita hidupin itu layarnya pecah teman-teman Nah itu ya itu dia iya kan udah pecah dia nggak bisa ngirim sinyal tadi itu gambarnya macet dong jadi dia sinyal-sinyal terakhir yang dikirim ke layar gitu nah ini ini bukan layar bergaris tapi ini layarnya pecah ya jadi kalau ada orang-orang yang saya mau service TV dong layar cuma bergaris saja ini bukan bergaris teman-teman ini pecah walaupun pada saat dimatiin itu enggak ada pecahannya disini karena apa di lepisan bagian depan itu ada polariser namanya kayak stiker gitu ya Nah stiker itu yang bikin dia enggak ada pecah sama sekali gitu ya gambar seperti itu bukan bergaris itu murni layarnya sudah pecah teman-teman ya mungkin itu aja info yang saya mau kasih tahu ke teman-teman semoga bermanfaat dan kita balikin lagi TV nya ya nah 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 nah